Halo teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel aku, Asli Perdana Nah teman-teman, hari ini aku mau bagi resep lagi Yaitu resep pie susu panci Penasaran kenapa aku pakai panci Bukan telpon Yuk, tonton video aku sampai habis Oke teman-teman, ini bahan untuk adonan pie Kita pakai 12 sendok Tepung terigu, yaitu gandum Kemudian 1 sendok gula halus 4 sendok margarin Dan 1 kuning telur Nah teman-teman, ini bahan untuk pie Oke teman-teman, 12 sendoknya Takarannya kayak gini ya teman-teman Jadi sendoknya tuh Nggak muncung banget Penuh banget tuh, nggak Jadi sekitar Segini ya ukurannya Jadi kita pakai 12 sendok tepung terigu Atau gandum Kemudian kita pakai 4 sendok margarin Ini seharusnya kalian dari bungkusan langsung masuk aja 4 sendok Ini aku pakai mangkuk lagi Jadi udah nggak repot Dia nempel gitu Jadi masukin aja 4 sendok margarin Dan itu boleh muncung ya 4 sendoknya Jangan lupa masukkan 1 sendok gula halusnya Kita masukin semuanya Kemudian kita aduk menjadi satu Kita aduk jadi rata ya teman-teman Jadi ini kita aduk sampai dia menjadi adonan Kalis gitu ya Kemudian kita masukkan kuning telurnya Jangan lupa Nah teman-teman ini kita aduk Sampai dia menjadi satu Dan sedikit kalis ya adonannya Aku aduk pakai tangan ya teman-teman Biar lebih enak aja Aku paling suka ngadun pakai tangan Oke teman-teman Ini adonannya udah nyatu Dan ini adonannya udah jadi Jadi teksturnya kayak gini ya teman-teman Dia berubah menjadi warna kuning Oke teman-teman ini aku coba pakai teplon di rumah Jadi aku kasih margarin Ternyata teplon aku ini ukurannya besar banget ya teman-teman Jadi dia itu yang normal itu teplonnya itu Ukurannya itu lebih kecil dari teplon aku Nah ini aku coba pasang di teplon aku yang ukuran besar kayak gini Oke teman-teman Nah pas udah aku nyatuin di teplon yang aku punya ini Ternyata dia itu gak bentuk melengkung gitu Dan aku ingat bakalan aku kasih flask Flask susunya Dan otomatis flask susunya itu gak bakal Di tengah-tengah gitu ya Jadi bisa jadi dia nyatu dengan adonan pie-nya Nah jadi aku akan ganti menjadi panci Nah penasaran nanti ya teman-teman Aku kasih tunjukin videonya Nah teman-teman ini aku ganti ukuran panci aku Kayak gini Nah jadi dia bentuknya itu kayak mangkok gitu Melengkung Dan ini sedikit adonan aku tadi sedikit separuh kupanggang ya Karena aku tahu bakal aku masuki flasknya Jadi aku ganti menjadi panci Makanya aku kasih pie panci Oke teman-teman ini udah aku sekedar bentuk-bentuk aja Aku juga masih percobaan Nah ini kita tusuk-tusuk pake garpu Biar dia uapnya itu nyatu ya Uap panasnya itu ke atas gitu Nah kita tusuk-tusuk pake garpu Sampai penuh di bagian tengahnya aja Nah teman-teman ini udah siap dipanggang Jadi dipanggang itu aku gak pake oven Jadi aku pake kompor api kecil Dan kita kasih alas gini Aku gak ada alas kayak seng gitu Jadi aku pake kukusan Sebenernya lebih bagus itu Dialasin pake seng baru kukusan ya teman-teman Biar dia gak gosong bawahnya Kemudian kita tutup selama 30 menit Oke teman-teman selagi menunggu 10 menit terakhir Kita buat dulu bahan plus susunya Aku pake 1 telur Kemudian vanilla Tepung maizena 2 saset SKM Air secukupnya mangkok dan kocakan kuih ini Nah kita buat dulu prannya Kita pasukan 1 sendok maizena Hanya 1 sendok ya teman-teman Kemudian kita masukkan 11 sendok air putih biasa Air matang gak dingin ya teman-teman Air putih biasa Kita masukkan 11 sendok tepung maizena 1 sendok kita aduk rata Kemudian kita sisihkan Nah kita masukkan telur tadi 1 telur Kemudian kita mengkocok sampai dia menyatu Oke teman-teman selanjutnya kita masukkan 2 saset SKM Atau susu kental manis warna putih Kedalam telur Kemudian kita kocok hingga dia menyatu ya teman-teman Oke selanjutnya kita masukkan setengah sendok vanila Atau 1 sendok teh vanila Aku pakai vanila cair Pakai vanila bubuk juga bisa Kemudian kita masukkan tepung maizena yang kita kocok tadi Dan kita satukan hingga dia tercampur menjadi rata Nah teman-teman kemudian kita saring ya Biar gak ada gumpalan saat kita masukkan ke Pai susunya Setelah 10 menit terakhir Kita masukkan pelas susunya ke dalam adonan painnya seperti ini Ini aku sedikit garing pinggirnya Karena aku gak pakai alas seng ya Aku langsung pakai alas kukusan Jadi kayak gini Nah ini kalau udah rata Dia gak ngalir lagi Atau udah kayak agar-agar Berarti udah mateng Kemudian kita matikan Nah teman-teman Aku masak pakai panci Kenapa? Karena pelanya bisa tinggi kayak gini Tuh lihat aja pak Pelas susunya itu bisa tinggi Gak kayak telepon ya Ini anak aku cobain Dan ternyata enak Di luarnya itu gurih, garing, kerenyah gitu Dan pelas susunya itu manis Nah teman-teman Sekian video aku Resep aku Makasih udah nonton video aku sampai habis Jangan lupa like this video Comment and subscribe Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax